Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial Kalau kamu mengalami wifi yang selalu minta password Judul video kita hari ini adalah Cara atasi wifi atau wifi yang selalu minta password di laptop dan PC kamu Kawan-kawan, apakah wifi kamu selalu minta password setiap kali kamu ingin konekkan Baik itu laptop kamu ataupun PC kamu ke internet Nah kalau itu terjadi pada kamu teman-teman Saya mau kamu tonton video ini Semoga saja saya bisa membantu kamu untuk mengatasinya Mau tahu caranya? Let's get started Ada beberapa penyebab kenapa wifi kamu itu selalu minta password Setiap kali kamu ingin konekkan, kamu punya laptop ataupun PC kamu ke wifi Dan ingin menuju ke internet tentunya Salah satu penyebabnya adalah teman-teman Mungkin saja wifi driver kamu atau network adapter kamu itu sudah usang teman-teman Nah sekarang mari kita langsung saja kepada cara untuk mengatasinya Ada 5 cara teman-teman untuk mengatasinya Kamu tidak perlu jalankan semuanya Kecuali yang saya bilang wajib ya Ada yang wajib teman-teman Yang pertama teman-teman pastikan connect automatically when in range itu aktif teman-teman Jangan sampai kamu tidak mencentangnya itu Caranya bagaimana untuk mengetahuinya Nah sekarang kita lihat sini ya ini wifi saya teman-teman Ini wifi saya ya Kamu klik kanan wifi kamu Kamu masuk kepada network dan internet setting ini Nah disini cari wifi yang ini nih Setelah itu kamu klik yang ini Nah disini kamu klik lagi wifi nya teman-teman yang ini ya Nah sudah disini teman-teman Kamu lihat sini ya ini Jadi saya itu connect kepada Albertus yang ini Kamu buka Jadi kamu buka nama wifi ya yang kamu miliki teman-teman Saya tidak tahu namanya apa ya Nama saya itu wifi saya namanya Albertus Saya buka ini teman-teman Nah jangan lupa ini Kamu harus centang connect automatically when in range Artinya connect kan secara otomatis ketika berada di jangkauan Kamu harus cek yang ini teman-teman Jadi jangan sampai dia begini Kalau begini maka harus kamu connect Jadi setiap kalau kamu connect teman-teman Dia akan langsung connect selama dia in range ya Selama dia dalam jangkauan Ya jangkauannya itu tergantung daripada tentu saja kamu punya wifi juga Ya bisa saja panjang atau jauh bisa juga pendek Pastinya teman-teman kamu harus cek yang ini Ya itu yang pertama Kalau misalnya itu ternyata kamu tidak cek Berarti itu penyebabnya Kalau itu tercek teman-teman dan masih juga kamu mengalaminya Coba kamu restart dulu pisi kamu dan lihat hasilnya Nah siapa tahu teman-teman Kamu menggunakan yang namanya extender Ya extender itu misalnya gini Kamu berada di lantai 1 Kemudian laptop kamu itu berada di lantai 2 Kalau kamu menggunakan extender teman-teman yang seperti ini ya Coba kamu reset dulu extender nya teman-teman Ya sekali lagi ini kalau kamu menggunakan extender Tidak semua orang menggunakan extender teman-teman Nah kebetulan rumah saya juga ini 2 lantai ya Tidak ada saya juga tidak menggunakan extender Wifi nya itu berada di lantai 1 Tapi ketika saya berada di lantai 2 Dan di beranda saya di depan teman-teman Itu tidak ada masalah Nah siapa tahu kamu menggunakan extender Coba kamu reset dulu extender nya Ya itu cara yang kedua Kalau misalnya kamu tidak menggunakan extender Ya dan kamu sudah reset juga Tapi juga masih bermasalah Kita masuk kepada cara yang ketiga teman-teman Yang ini coba forget your wifi network Alias coba lupakan dulu wifi Atau password yang sudah berada di pc Ataupun laptop kamu Cara ini gimana Nah teman-teman Kita masuk kembali network dan internet Kita masuk setting aja lah Ya Windows logo plus i setting sama aja teman-teman Nah di setting ini teman-teman Kamu masuk yang ini network dan internet Kemudian disini teman-teman Kamu masuk kepada wifi kamu yang ini ya Lalu masuk kepada manage non-network Ya ini manage non-networks Artinya atur network yang kamu ketahui Ini bisa add, remove, and edit network Kamu bisa menambahkan, menghapus, dan juga mengedit networknya Kita buka ini teman-teman Nah disini teman-teman Kamu lihat sini Ini ada dua ini Ada Asus WTP dan juga ada Albertus Saya nggak tahu ini Ini punya tangga saya ya teman-teman Nah kalau bisa teman-teman Ya misalnya ada banyak nih bertotor-totor sampai ke bawah Kamu forget dulu semuanya Atau kalau misalnya gini Kalau kamu menggunakan laptop teman-teman Biasanya kan kamu mobile tuh kemana-mana dengan laptop kamu Ada wifi kantor Ada wifi warkop Warung kopi Ada wifi apa segala macem Kalau bisa teman-teman Kalau kamu terlalu banyak bertotor-totor ke bawah Kalau bisa kamu forget semuanya aja lah Kan kamu bisa minta lagi Kalau kamu di warkop minta dia punya wifi passwordnya Terutama tentu saja Dia punya wifi yang kamu sedang gunakan Nah misalnya seperti saya Saya menggunakan Albertus ini Makanya kamu forget aja Saya tidak akan jalankan teman-teman Karena saya sedang pakai juga ini ya Jangan sampai nanti ada bermasalah Jadi ya kamu lupakan aja Ya kamu lupakan ini Networknya Nah setelah itu teman-teman Kita kembali back dulu Nah setelah itu Coba kamu restart PC kamu Kemudian kamu kembali Masukkan password yang sudah kamu sediakan sebelumnya Tentunya Password wifi tersebut Itu cara yang ketiga teman-teman Jadi forget aja Lupakan dulu semuanya Setelah itu kamu restart PC kamu dan memasukkan kembali password yang sudah ada tersedia di wifi kamu Mudah-mudahan dengan cara ketiga teman-teman kamu sudah bisa mengatasnya Kalau misalnya belum bisa juga Masa maka kita masuk kepada cara yang keempat Nah ini wajib teman-teman nih Ini wajib nih ya Update network adapter kamu Alias update driver wifi kamu Caranya gimana Karena saya sudah bilang tadi Salah satu penyebabnya Karena wifi kamu gak pernah di update Alias sudah usang Kita masuk device manager teman-teman Kita buka device managernya ya Nah di device manager ini teman-teman Kamu cari network adapter kamu yang ini Alias ini adalah driver untuk wifi kamu Saya menggunakan yang ini teman-teman Ini ya Dari sini Intel Air Wifi 6 AX201 Saya gak tau punya kamu bagaimana ya Dia punya wifi nya Nah kamu klik kanan Kamu masuk kepada update driver Nah disini teman-teman Kalau kamu lagi Misalnya sudah baik teman-teman Kamu langsung automatically for drivers yang ini Kalau misalnya kamu sudah download terlebih dahulu Kamu menggunakan yang ini Coba kita cek ya Apakah saya sudah ada yang terbaru atau tidak Kita cek teman-teman Alhamdulillah ya The best driver for device already installed Jadi sudah terinstall Yang terbaik itu teman-teman Kamu download dulu Dari produsen kamu punya laptop Ataupun desktop Setelah itu kamu install teman-teman Jadi jangan lupa Ini wajib ini Untuk mengupdate kamu punya driver Oke itu cara yang keempat Dan yang terakhir teman-teman Kalau kamu belum bisa juga Nah kalau kamu sudah jalankan Empat-empat nya teman-teman Belum ada yang berhasil Coba kita cek yang terakhir teman-teman Buat WLAN Auto-config service Otomatisnya otomatis Yang kelima itu teman-teman Buat WLAN Auto-config service Otomatis Jangan sampai kamu disable Jangan sampai dia manual Apalagi kalau kamu disable teman-teman Caranya gimana kita masuk kepada services Atau layanan teman-teman Services Ini services Layanan-layanan Nah disini teman-teman Kamu cari coba yang namanya WLAN Kita cari WLAN dulu teman-teman Saya kasih lebar dulu ya Supaya enak Pencet aja W Kamu cari disini WLAN Oke ini dia teman-teman Ini WLAN Auto-config nya ya Nah kamu double check Sorry Kamu double click Klik dua kali Kamu lihat sini teman-teman Ini Jangan sampai kamu manual Apalagi kamu disable Jadi pastikan kalau dia otomatis Teman-teman Artinya Kalau dia otomatis Setiap kali Kamu nyalakan Kamu punya wifi Kamu gak perlu lagi Untuk memasukkannya kembali Jadi ini ya WLAN Auto-config ini Service nya Atau layanan nya Harus yang otomatis Teman-teman Jangan lupa tuh Usahakan dia otomatis Setelah itu kamu baru apply kan Lalu kamu oke kan Oke sudah Nah mudah-mudahan teman-teman Kalau kamu sudah nyalakan Yang namanya WLAN Auto-config itu Di service nya Dan dia menjadi otomatis Maka setiap kali Kamu connect Karena kamu punya wifi Kamu gak perlu lagi Diminta untuk Memasukkan kembali WI-F nya Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Jadi kalau kamu ada masalah Atau masih juga Belum bisa mengatasi Kamu punya WI-F Yang selalu minta password Kamu tulis aja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching